Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 di mana BBRI tertekan cukup dalam di 3,37 persen di level 4.020, sementara BBCA juga tertekan di 3,42 persen di 31.075, BBNI juga tertekan cukup dalam, minus di 4,03 persen di 6.550, sementara BMRI juga tertekan minus di 3,62 persen dan berada di level 7.325. Posisi perdagangan di pembukaan sesi pertama untuk di hari ini. Sementara beberapa sistem yang berkembang, di mana pelemahan indik harga saham kabungan juga tampaknya mengajuk kepada Wall Street, di mana Wall Street juga tertekan cukup dalam, dan juga pada perdagangan sebelumnya sempat mengalami peguatan yang signifikan. Pelemahan dari Wall Street masih dipicu oleh kekhawatiran merbatnya wabah virus corona, terutama di daerah Amerika Serikat, terutama di California, di mana beberapa perusahaan besar seperti Google, kemudian juga Microsoft, sudah meminta kepada karyawannya untuk melakukan pekerjaan atau pekerjaan kantor di rumah masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara dari dalam negeri, para investor juga masih menunggu bagaimana respon dari pemerintah, kebijakan-kebijakan atau stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak wabah dari virus corona. Dan demikian, dan update-up posisi ISG di pembukaan sesi pertama hari ini, beberapa siniman yang berkembang, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi aktivitas di perdagangan hari ini. Dan kembali, Geragan Fajar Wayo, di studio IDN Channel. Terima kasih David atas informasi yang disampaikan, dan selamat bertugas kembali. Pemeriksa, kembali kita lanjutkan pembahasan di pagi hari ini. Dan Dimas ini melihat level indeks harga saham gabungan yang sudah turun cukup dalam, lebih dari 1,5 persen. Begitu ya, ini terlihat saham-saham B-Caps justru menjadi penekan utama dari hari ini. Termasuk juga, ini ada saham yang masuk dalam rekomendasi analis dan konsensus, Astra International, Telkom, KLBF, dan SMP. Semuanya kompak, bergerak, melemah. Nah, ini apa kemudian yang memang terjadi? Apakah kemudian ada aksi jual dari saham-saham B-Caps ini? Ya, kalau kita lihat memang di kondisi seperti ini, akan sangat sulit ya mencari istilahnya, kalau ingin berlabuh atau mencari perlindungan di saham juga, ya akan cukup sulit. Kemarin kalau kita lihat, ada beberapa saham-saham yang justru menunjukkan kenaikan seperti saham-saham farmasi. Tapi tadi kalau kita lihat kembali, yang direkomendasikan memang kebanyakan sektornya mix, tapi maksudnya cukup general ya. Jadi, bahkan kalau kita lihat saham-saham yang biasanya cukup defensif seperti BCA Unilever itu sekarang juga sangat prone terhadap koreksi. Jadi, saat seperti ini memang kalau belum masuk ya, kalau misalnya sebelumnya sudah lepas dan masih menunggu untuk ambil di bawah, nampaknya masih ada chance untuk kemungkinan untuk turun lagi sih masih ada. Jadi, ada baiknya untuk ditunggu terlebih dahulu sih. Jadi, ditunggu terlebih dahulu begitu ya. Meskipun secara general tentunya saham-saham B-Caps, kita lihat kinerjanya di tahun lalu juga tidak begitu negatif juga begitu ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama dengan istilahnya yang memperhitungkan bahwa tahun 2019 memang pertumbuhan itu cukup slow. Walaupun di Indonesia sebenarnya relatif cukup kuat ya dibandingkan yang lain, ada penurunan memang, tapi tidak sedalam negara-negara lainnya. Tinerja dari para emiten, terutama untuk yang di Caps itu, overall sih cukup ini ya, masih in line dengan ekspektasi para investor. Istilahnya tidak ada shock yang terlalu besar bahwa misalnya satu emiten besar, labanya miss jauh dari target, itu tidak ada sebenarnya. Tapi, ini lebih dikarenakan sentimen negatif yang sedang beredar saja. Oke, sentimen negatif yang sedang beredar, akhirnya ini sentimen negatifnya sepertinya tidak pandang bulu begitu ya. Akhirnya hampir keseluruhan saham juga harus bergerak kelemahan. Nah, ini kita coba lihat bersama juga pemirsa kita, lagi-lagi kita tentunya masih harus mencari peluang. Apakah kemudian masih ada yang bisa kita manfaatkan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan kita di saat ini, terutama pasca rilis kinerja dari beberapa emiten di tahun 2019. Kita coba lihat bersama pemirsa salah satu emiten berikut ini dari sektor pertambangan khususnya Batubara. Ada Adaro Energy TBK atau ADRO yang sudah merilis kinerja di tahun 2019. Kita lihat lebih dahulu kilasan kinerjanya berikut ini. Kapitalisasi pasar saham dari Adaro sebesar 37,58 triliun rupiah. Di tahun 2019 pendapatan turun 4,42 persen secara tahunan ke level 3,46 miliar dolar Amerika. Sementara itu penjualan batu bar ekspor di tahun 2019 hanya menyumbang 2,55 miliar dolar atau turun dibandingkan 2018. Sementara itu beban pokok pendapatan justru tercatat naik 3,32 persen secara tahunan ke level 2,49 miliar rupiah. Laba bersih 2019 harus terkoreksi 3,23 persen ke level 404,19 juta dolar Amerika. Ya pemirsa, coba kita ulas bersama bagaimana kemudian dengan prospek dari Adaro Energy pasca rilis kinerja di tahun 2019. Di tahun lalu, Dimas, apa yang menjadi catatan untuk Adaro? Ya, kita melihat ini ya, dari sisi komoditas utamanya, coal itu memang ada penurunan harga yang tidak bisa dikatakan kecil ya. Kalau kita lihat memang ada slowing down demand di tahun lalu dan sampai sekarang harganya juga masih bergerak di level 65 sampai 67. Itu sebenarnya penurunannya kalau tidak ada istilahnya inovasi-inovasi dari emiten misalnya untuk menjaga kinerja mereka. Sehingga tadi sudah disampaikan penurunannya memang terjadi tapi tidak sebesar istilahnya seharusnya. Itu sebenarnya sudah cukup oke ya. Mungkin kalau kita lihat di tahun ini misalnya untuk emiten-emiten sudah cukup banyak yang istilahnya sedikit mengerem belanja modal mereka. Dan kita lihat juga walaupun sekarang kalau menerbitkan obligasi misalnya untuk ekspansi bisnis, yieldnya sebenarnya sudah bisa dikatakan sangat murah dibandingkan sebelumnya. Agak sulit ya untuk mencari nama-nama yang ingin ekspansi di kondisi sekarang. Jadi bisa dilihat dibandingkan tahun lalu sudah mulai slow down tapi misalnya untuk Kadaro penurunannya cukup ini ya masih cukup manageable bahkan di bawah 5%. Itu sebenarnya sudah cukup mengembirakan tapi memang untuk jika harga sahamnya istilahnya ingin dikatakan naik lagi kembali ke level sebelumnya. Nah pertama mungkin yang masih ditunggu tentunya adalah harga call-nya sendiri karena itu yang sangat mendrive profitability mereka. Dan untuk harga call naik itu perlu ada peningkatan demand dari secara global terlebih dahulu. Misalnya untuk pertama dari China sih biasanya yang paling drive untuk harga call. Oke mengingat sektor komoditas di tahun 2019 lalu terutama Batubara yang memang belum begitu positif begitu ya. Tapi Adaro kita tahu ini diversifikasi bisnisnya sudah dijalankan begitu ya di masa Adaro power plant terutama yang memang ini fokus sekali di pembangkit listrik. Apakah kemudian diversifikasi itu belum terlihat juga impact-nya di tahun lalu? Ya impact-nya memang sudah mulai ada kalau tidak salah baru di second half ya. Dan di tahun ini juga di expect akan mulai lebih besar impact-nya ke laporan mereka. Tapi anyway sektornya maksudnya yang paling mendrive kinerja mereka itu masih dari sisi penjualan call. Dominannya begitu ya? Masih dominan. Kalau tidak salah mereka memang lebih banyak di sisi domestik ya. Tapi anyway demand dari domestik kita juga sedikit melemah. Dan pastinya walaupun regardless dia komposisi penjualannya seperti apa lebih banyak domestik ataupun tidak. Tapi yang mendrive harga call itu lebih ke sentimen global yang sampai sekarang sebenarnya masih cukup slow demand. Oke melihat hal tersebut untuk Adaro energy sebetulnya Anda lihat mungkin rekomendasinya seperti apa? Apakah kemudian strateginya ada yang cukup tepat juga atau masih kita wait and see terlebih dahulu? Ada baiknya untuk wait and see ya terutama untuk istilahnya kalau untuk mengejar nanti posisi saat indeks kita harapkan bisa kembali seperti tadi V-shape rebound. Itu biasanya yang akan terlebih dahulu naik kembali mungkin ini agak boring ya. Tapi banking terlebih dahulu yang akan rebound karena saat ini bisa kita lihat juga banking sebenarnya koreksinya sudah bisa dikatakan sangat dalam sih. Apalagi setelah kemarin mereka sudah menyampaikan laporan keuangannya di 2019 itu overall sih istilahnya bisa dikatakan sangat inline dari ekspektasi investor. Dan 2020 walaupun dengan kondisi seperti ini mereka seharusnya juga bisa menjaga profitability-nya. Oke jadi ini sepertinya wait and see justru yang keluar begitu ya rekomendasinya untuk Adaro mengingat ini sektor pertambangan yang tentunya masih kita harus perhatikan cukup cermat begitu bagaimana kemudian perkembangan dari harga komoditasnya sendiri. Baik semoga bisa menjadi catatan juga untuk Anda pemirsa di perdagangan hari ini. Dan kami akan kembali lanjutkan ulasan yang minta lainnya. Usah jeda tetap lo bersama kami. Terima kasih sudah menonton!